Di Jakarta aku ulang lagi dengan aku jadi pembantu, aku ngamen lagi malamnya, habis aku casting Kehidupan seseorang memang tidak akan pernah ada yang tahu, dimana semua itu akan bergulir seperti halnya Roda ya guys Jika dulunya sempat menjadi seorang asisten rumah tanggal atau pembantu, kini bisa jadi mereka sudah menjadi orang sukses atau bahkan juga bisa jadi artis ternama Seperti halnya artis Cinta Penelope, Elie Sugigi hingga Prista Pantan pembantu jadi bintang, begini kisah 7 artis Indonesia yang pernah jadi asisten rumah tangga Cinta Penelope Hal tabu ini memang masih menjadi rahasia di dunia hiburan, pasalnya masih banyak yang belum tahu bahwa Cinta pernah menjadi asisten rumah tangga sebelum dirinya tenar seperti saat ini Pemilik nama asli Francis Cinta Penelope ini merupakan seorang penyanyi dangdut dan pemeran yang tergolong pendatang baru di dunia hiburan Namanya mulai bersinar semenjak lagu keong racun yang dibawakannya laris di pasaran Wanita kelahiran Jakarta 15 April 1984 ini secara terang-terangan menuturkan bahwa dirinya pernah menjadi pembantu Kurang lebih 2 tahun lamanya Cinta menekuni profesi tersebut Hal naas pernah terjadi pada dirinya Dimana ia tidak mendapatkan gaji sepeserpun setelah bekerja beberapa bulan di rumah majikannya tersebut Namun berikat kerja keras dan kesabarannya Wanita ini mampu melewati kehidupannya yang ada di posisi bawah hingga menjadi selebriti terkenal seperti sekarang Pemilik nama asli Eli Suhari ini dulunya mulai dikenal publik semenjak membintangi sinetron Anugrah Cinta sebagai sosok kiem Dari semenjak itu banyak tawaran job untuk dirinya sehingga membuat dirinya terkenal seperti saat ini Bukan hanya karirnya yang melejit yang sedang ramai diperbincangkan publik Tapi dari segi asmara, mpok Eli memang sangat mendapat perhatian khusus oleh warga Ters Postinya semua orang sudah pada tahu ya guys Dulunya mpok Eli pernah bekerja menjadi seorang pembantu hanya untuk menyembung hidupnya Pekerjaan itu ya lakoni tidak sebentar Bertahun-tahun ia menggeluti profesi tersebut dengan penuh kesabaran dan kerja keras Namun nasib mojur memang memihaknya Dia akhirnya menjadi koordinator penonton bayaran dengan bayaran yang cukup besar Dari sana, Eli Sugigi semakin dikenal orang Juga karirnya di dunia hiburan yang semakin melejit Farida Nurhan Farida Nurhan menjadi salah satu artis cantik yang dulunya berprofesi sebagai seorang pembantu Farida Nurhan atau yang kerap disapa Omai ini merupakan seorang konten kreator dan naravklok Kuliner yang berasal dari Indonesia Namanya mulai dikenal banyak orang dengan jargonnya yaitu Awur-awur empol Wanita kelahiran Lomajang 3 September 1982 ini memiliki cerita hidup yang terbilang gelap Dimana ia dulunya hidup dalam kondisi yang pas-pasan tidak seperti saat ini Memang saat ini dirinya memiliki nasib yang mujur Usut demi usut, Farida dilunyal sempat menjadi pejuang devisa di luar negeri Berbagai macam cobaan sudah ia hadapi dengan tidak berputus asa Nah saat ini keberuntungan sedang berada di pihaknya Evie Masamba Kehidupan Evie memang tidak semulu seperti saat ini Banyak lika-liko kehidupan yang ia alami Mulai dari pahitnya kehidupan yang sangat memilukan Sudah ia jalani dengan penuh kesabaran Sejak kecil Evie telah diasuh oleh neneknya Karena kedua orang tuanya berpisah Dia juga putus sekolah Hal tersebut mendorong dirinya untuk kerja serabutan Dia pernah bekerja sebagai pencumur pakaian Hingga menjadi asisten rumah tangga Hingga akhirnya Evie memutuskan untuk mengikuti kontes pencarian bakat penyanyi dangdut Dari sanalah awal mula kesuksesannya Setelah memenangi kontes tersebut Namanya semakin melejir di saat teru Indonesia Wanita osal Sulawesi Selatan itu Kini menjadi biduan dangdut terkenal Zul Zipilia Pemiliki lagu Aisy Teru ini memang memiliki banyak penggemar di masanya Namun dibalik keceriaan dibalik lagunya tersebut Tersimpan banyak kesedihan yang mendalam dari sosok Zul Dimana Zul pernah mengadu nasib di Jepang Zul pertama kali berangkat ke negara Jepang pada tahun 2003 Motivasi pria asalkan dari ini untuk menjadi seorang TKI tumbuh Lantaran melihat teman sekampungnya yang telah sukses lebih dahulu Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Setelah beberapa tahun kemudian Zul mendapatkan sebuah kesempatan mengisi sebuah acara KBRI Pada saat itulah Zul mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi Kala itu Zul membawakan lagu berjudul Aisy Teru Dan tak disangka-sangka jika lagu tersebut langsung saja hits di Indonesia Dan keren banget ya guys Reza Zakaria Pria ini lahir di Bandung 12 Mei 1989 Meski terlahir di kawasan Bandung Namun Reza banyak menghabiskan masa kecilnya Dan juga remajanya di beberapa kota besar lainnya Seperti di Surabaya, Pekalongan dan bahkan juga Sidoarjo Dengan cukup lama tinggal di kawasan Jawa Timur Membuat dirinya mampu untuk berbahasa Jawa loh guys Beberapa bulan kemudian setelah lulus dari kuliah Reza mendapatkan sebuah pelajaran berharga yang sangat menyakitkan Ketika itu Reza memutuskan untuk merantau jauh di Riyad Arab Saudi Sebagai manajer accounting di perusahaan laundry Namun setelah sampai di sana Bukan malah jadi manajer Melainkan menjadi tukang cuci baju Hmm, kasian banget ya guys Tidak sampai di situ saja loh Reza harus menebus mahar 21 juta rupiah Agar bisa pulang kembali ke Indonesia Perista Aprilia Risti Wanita asal Lampung ini juga sempat tenar Sejak videonya yang menyindir kehidupan para suami yang hidup foya-foya Saat ditinggal istri kerja di luar negeri Sejak itulah perista mendapatkan undangan dari berbagai media Pada saat itulah perista kemudian mendapatkan job lagu yang berjudul Rumah Samu Yopena Terima kasih telah menonton!